Halo teman-teman youtube gimana kabarnya nih sehat kan pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu aplikasi yang menarik yang memungkinkan pengguna aplikasi tersebut bisa mengamati atau bahkan mengontrol sebuah hp dari hp lainnya menarikan ya selamat datang di channel Wijaya Adha dan bagaimana aplikasinya tonton terus videonya sampai akhir oke jadi nama aplikasinya adalah Enides ini teman-teman youtube teman-teman bisa kita mendapatkan aplikasinya secara gratis di Google Play Store jadi cara menggunakan aplikasinya adalah teman-teman tentunya harus menginstall aplikasi Enides tersebut di kedua hp baik hp yang akan di remote istilahnya akan dikendalikan maupun hp yang akan mengendalikan jadi disini saya akan tunjukkan nama aplikasinya bagaimana cara menginstallnya ini teman-teman youtube sangat aplikasinya sangat kecil hanya 15 megabyte saja nah jadi dengan aplikasi ini tujuannya apa teman-teman youtube untuk mengontrol jika handphone tersebut diberikan kepada anak kita nah atau ketika hp ini hp yang akan dikontrolnya ini layarnya rusak sebagian atau rusak secara periodik kadang layarnya hidup padang ya mati jadi caranya buka di kedua hp aplikasi anydash tersebut nah ini pertama kali akan keluar seperti ini previsi policy kita oke saja teman-teman youtube kemudian for controlling this device remote mereka perlu menginstall satu lagi aplikasi pendukung kita yes kan install di google playstore ya anydash control install setelah itu kita perlu permisi untuk mengaktifkannya nah ini teman-teman youtube maka akan di hubungkan ke setting aksesibilitas masuk ke anydash control di yes kan selanjutnya aplikasi tersebut sudah bisa digunakan bagaimana caranya ikuti teman-teman youtube oke nah jadi disini syarat pertama adalah kedua handphone tersebut harus membuka aplikasi anydash jadi jika salah satu belum terbuka ya tidak bisa klik remote address ini alamat remote handphone yang akan kita remote lalu klik yang disini nah akan controlling jadi ya walaupun bisa dikendalikan tapi perlu akses kita klik kedua centang ini accept nah disini penting teman-teman youtube jadi permisinya untuk apa saja kita klik disini control show color kita centang saja semua teman-teman lalu accept mulai nah ini sudah bisa dikontrol ketika masuk ke nah maka di aplikasi pengontrol dan mengamati akan terbuka sama seperti teman-teman perhatikan ketika saya gerakan disini nah akan ikut berubah nah lalu syarat kedua setelah aplikasinya di install di setiap handphone tentunya harus memiliki jaringan internet teman-teman youtube jadi kedua handphone harus memiliki jaringan internet contoh nah teman-teman youtube bisa dikontrol dari sini kita masuk ke kamera ya nah langsung aplikasi ini menginstruksikan untuk handphone kedua untuk masuk ke kamera nah disini ada kekurangan ya teman-teman youtube jadi untuk handphone yang akan dikontrol handphone lawas ini sulitannya adalah karena tombol navigasi back recent apps dan home itu adalah tombol fisik tidak berada di layar maka untuk backnya tidak bisa untuk backnya tidak bisa tapi untuk handphone handphone yang baru handphone yang tombol control recent dan home nya ada di layar ini bisa dikendalikan secara penuh gitu jadi tombol backnya terpaksa tidak bisa digunakan nih teman-teman youtube apa saja gunanya teman-teman youtube selain tadi yang telah saya sebutkan lalu yang kedua ini juga berguna bagi konten kreator teman-teman youtube ketika hp kamera nya yang digunakan hp kamera yang digunakan bisa di remote oleh hp pengontrol kita contohkan teman-teman youtube oke seperti ini contohnya saya sedang meremote hp yang saya gunakan untuk merekam dan ini adalah hp remotenya nah bisa kita lihat kan ini sangat berguna bagi konten kreator kita bisa mengamati hasil rekamannya tanpa kita harus melihat hp perekam cukup menarik ya aplikasi ini oke sampai disini saja video kali ini jika video ini menarik berguna silahkan like share tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus memberikan informasi-informasi yang menarik dan berguna terima kasih telah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh